Hey guys, welcome back to Mathwatch YouTube channel, markasnya Watch Enthusiast cerdas. Dan spesial episode kali ini, Minwatch persembahkan jam tangan yang bakal diincur sama para bapak gamer nih. Apalagi kalau bukan koleksi Casio G-Shock Virtual Rainbow. Daripada kelamaan, mending langsung simak aja penjelasannya ya. Dan wajib bapak nonton sampe habis ya, karena Minwatch punya giveaway berhadiah jam tangan di akhir video. Hmm, sekali lirik, bapak-bapak gamer pasti langsung ngeh dengan aksen warna hologram di dialnya ini mirip apa. Tebak apa hayo? Bener pak, mirip sama lighting headphone, keyboard, dan kulik fan yang banyak dipakai di PC gaming. Warna neon hologram pada dialnya kontras dengan warna hitam di bagian lain. Nggak heboh, tapi pasti bikin orang nengok ke pergelangan tangan bapak. G-Shock Virtual Rainbow Series hadir dalam 4 varian model dasar. Yaitu DW6900, GA2100 atau Casio, GA100, dan GA700. Nggak kenal maka nggak sayang. Jadi Minwatch kenalin dulu nih sama spesifikasi masing-masing modelnya ya. Oke, untuk spesifikasi DW6900, case diameternya 50 mm, case thickness 18,7 mm, lock-to-lock 53,2 mm, glass material mineral glass, case material resin, strap material resin, water resistance hingga 200 meter, dan movementnya quartz movement. Untuk spesifikasi GA2100, case diameter 45,4 mm, case thickness 11,8 mm, lock-to-lock 48,5 mm, glass material mineral glass, case material resin yang diperkuat karbon, strap material resin, water resistance hingga 200 meter, movement dengan quartz movement. Untuk spesifikasi GA100, case diameter 51,2 mm, case thickness 16,9 mm, lock-to-lock 55 mm, glass material mineral glass, case material resin, strap material resin, water resistance hingga 200 meter, dan movementnya menggunakan quartz movement. Dan untuk spesifikasi GA700, case diameter 53,4 mm, case thickness 18,5 mm, lock-to-lock 57,5 mm, glass material mineral glass, case material resin, strap material resin, water resistance hingga 200 meter, movementnya menggunakan quartz movement. Oke, seperti yang udah Minwatch bilang sebelumnya, keempat model seri ini punya warna neon hologram yang futuristik. Tapi kalau diperhatiin lebih deket, masing-masing ada ciri khasnya lho pak. Warna virtual rainbow di dial GA6900 dan GA100, hadir dalam bentuk gradasi di keseluruhan dial. Warna itu dihasilkan rainbow vapor deposition. Ada backlight afterglownya juga, jadi kelihatan lebih bold dan fashion abis. Sedangkan pada model GA2100 dan GA700, warna itu dihadirkan lewat aksen pada hands, indeks marker dan outer ring. Kedua model ini juga sudah dilengkapi dengan superiluminator LED lho pak. Cahayanya nggak cuma mendukung estetika cybertech yang diusung koleksi ini, tapi juga bikin visibilitasnya dalam gelap nggak perlu diragukan. Semua model ini punya bezel dan strap yang sama, yaitu warna hitam glossy. Padanan yang ciamik dengan multi-color neon pada dialnya. Nah, sekarang waktunya yang sudah pasti bapak tunggu. Saatnya Minwatch kasih giveaway jam tangan gratis. Kali ini hadiahnya Casio G-Shock DW90521 VDR. Tapi ikuti syarat-syaratnya dulu nih pak. Pertama, wajib subscribe channel ini. Kedua, like video ini. Tiga, tulis di komen, ada berapa model jam tangan dalam koleksi G-Shock Virtual Rainbow Series. Keempat, cantumin juga akun Instagram kalian biar gampang kita kontak. Pemenangnya bakal diumumkan pada 1 September 2023. Uniknya dapat, fungsi dan speknya juga dapat. Tangguhnya udah pasti. Terbuktikan, meskipun koleksi G-Shock kali ini lekat dengan gamer, desainnya juga ramah buat semua kalangan fans G-Shock. Keempat model jam tangan Cyberpunk ini sudah mendarat dengan sukses di jamtangan.com. Mayoritas harganya juga cuma sejutaan aja. Kurang apa lagi pak? Linknya sudah ada di caption ya. Jadi, cepet-cepetan deh di-checkout sebelum sold out. Oke, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video.